Intro Di Australia kebetulan ada suamiku Dia sempet kesini, waktu itu ada kemarin ada kawinan adik Jadi ya meninggalkan suami, tapi yang paling berat justru suami ya Karena kan memang anak aku kan aku bawa gitu ya Dan diurus sama orang-orang buahku Nah disini, jadi mungkin dia jadinya Biar lebih sering video call, telpon, segala macam Cuma kan kerjaannya juga emang banyak emang bisa ditinggal disana Jadi kita berdua sama-sama Kejar cita-cita masing-masing Lalu ketemu lagi nanti setelah syuting film Berarti dua setengah bulan stay disini tanpa harus pulang? Iya Rindunya seperti apa sih sama suami? Rindunya ya seperti dulu jalan pacaran ya Long distance kan kita emang ya Selama sembilan bulan gitu Jadi kayak gini sebenernya ya diantisipasinya dengan ya menggunakan teknologi sebaik-baiknya lah Tetap di vintage Terus ya pokoknya saling support walaupun dari jauh Terus juga ya ini aja saling memantau karir masing-masing gitu Sekarang lagi sibuk promo film 99 nama Syinta Dan juga lagi ya media visit aja sih karena kan kebetulan aku datang ke Jakarta barengan sama premier film ini gitu Dan juga aku lagi sibuk syuting film baru juga Jadi kesempatan pulang ini emang dibikin di blok selama dua setengah bulan untuk melakukan kegiatan gitu Kalau Brigia itu sekarang dua tahun lebih Dia udah masuk kelas galet, udah bisa nyanyi, udah tahu jawab-jawab interaksi kata sama orang-orang Udah bisa say thank you, you're welcome, udah bisa say in please, udah bisa baca bismillah Jadi ya udah bisa ngomong assalamualaikum kayak gitu Jadi dia tambah lucu, tapi seneng jadi ibu Merasakan bahwa ada manusia baru yang kita ya pelihara, tunggu, dan berikan kasih sayang ke dia Dan ini golden momentnya sebagai ibu ya Jadinya merasakannya pengalaman pertama yang luar biasa banget Udah dah kayak komplain-komplain kecil kayak gitu gak sih anak kali lagi sibuk film kayak gini? Sibuk kayak gini palingin ya masih sedih kalo misalnya mamanya mau kerja Tapi pas udah pulang dia udah sehappy lagi Jadi anak kecil tuh gampang inget, gampang lupa Jadinya emang sekarang kalo misalnya ditinggal mungkin masih bisa Nanti kalo misalnya udah masuk ke usia sekolah dia kan banyak influence dari luar keluarganya Kayak misalnya dapet influence dari temen-temennya dan lain-lain mungkin udah gak seberapa ini ya Kalo misalnya sekarang ya masih gitu, masih cengeng Tapi ya alhamdulillah dia anaknya kalo lagi ditinggal mandiri ya Jadinya malah tough gitu ya Jadi kayak gak pernah nangis, gak pernah apa Pas proses lagi lepas dari gendongannya aja itu yang bikin PR Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya